KOMPETISI LIGA 2 BELGIA KOMPETISI LIGA 2 BELGIA Marcelino Ferinan pun mendapatkan rating 6,7 dengan memperlihatkan akurasi operan yang mencapai 100% unggul duel di lapangan hingga pelakukan dribble sukses melewati lawan sampai 2 kali. Adapun berkat kemenangan tersebut, berhasil membawa KMS KDNZ sementara berada di peringkat pertama, mereka mendapatkan 38 poin dari 20 pertandingan secara performa KMS KDNZ musim ini adalah yang terbaik dari musim sebelumnya. Namun, KMS KDNZ perlu berhati-hati juga karena dua tim rivalnya, Yanni Bierskot dan Zulte, masih menyisatkan pertandingan lebih banyak. Maka dari itu, jika mereka ingin tetap berada di posisi teratas, kemenangan adalah harga mati bagi DNZ. Bagi Marcelino Ferinan, tampil di pertandingan ini itu artinya dia debut di kompetisi Liga 2 BELGIA musim ini. Marcelino Ferinan juga turut membantu tim mencetak secara karena mampu berada di puncak klasemen sementara. Jika konsistensi Marcelino Ferinan bersama KMS KDNZ terus berlanjut, maka bukan tidak mungkin KMS KDNZ akan menutup kompetisi sebagai peringkat bepan atas. Setelah di beberapa musim sebelumnya, mereka kerap mengakhiri musim di bebak grup degradasi. Sebagai mana kita ketahui, penampilan Marcelino di musim lalu juga termasuk salah satu pemain yang sukses. Dia baru bergabung dengan tim langsung mendapatkan kesempatan bermain 4 kali, dia mampu menciptakan 1 gol di laga resmi. Musim ini akan jadi musim yang tepat bagi Marcelino untuk ucu kepolehannya, dan memenangkan satu tempat di tim utama. Terima kasih telah menonton!